Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi tadi YouTube-nya Jarerman ini Facebook saja ini saya kali ini kita mau bahas teleskop dari vektor Veyron 624x44 IR ffp ini bentuk retikulnya seperti ini ya nih nyala.tengah ini tampak sampingnya seperti ini sampingnya seperti ini eh ini belakangnya ini dia eh spesifikasinya ini top 30 terus dia klik value-nya 1 per 10 mil para lagnya mulai dari 10 yard to infinity retikalnya model MPR f5 ini ini illumination level IR Illuminate critical baterainya ini Oke kita buka aja teleskopnya gimana Oke seperti ini tampilannya aku rendah seperti ini ini ada bonus mounting penting seperti ini nanti kita buka pentingnya ini ini bonus lab ini buku seperti ini ya Nah disini ada buku manual dan ini ini buat buka tuletnya Oke kita buka aja telnya seperti ini dilapisi sama busa tipis ini Oke kita timbang aja ya beratnya berapa Oke sebelum kita timbang kita bahas dulu bonus mountingnya ini bonus mountingnya seperti ini high profile ini oke kita buka aja mountingnya seperti apa kita lihat nih satu lagi bautnya nah seperti ini mountingnya oke tinggi udah berbaut bentukmee ini balance untuk sebenarnya oke ini ini lihat ya kaputnya penarkas baik dana sponge B14RO kalau implement kita timbang beratnya ya sebyrle limitation-nyaени bisa dilihat gini beratnya R116 616 itu 16 gram Oke itu beratnya kemudian panjangnya kalau kita bisa kita ukur yang panjangnya dari depan panjangnya sekitar 32.5 cm Oke itu dia untuk cukup diameternya 30 ya tapi kita pastikan aja disini ini udah 30-30 oke ini eh minimum paraloknya di 10 yard bisa dilihat nah ini 10 yard minimum paraloknya 10 yard terus untuk to rate nya satu kliknya 1 per 10 mil oke bisa dilihat ini modelnya pushlock to toret nah nah pushlock toret ini sudah dilengkapi dengan sunset tuh eh sunset tuh tutup flip ini tutup flip sunset topnya nggak ada adanya honeycomb serang lebah nih honeycomb ini ini Zoomnya 6 dari 6 sampai 24 ini saya pakai juga buat hunting ini laser coatingnya warna hijau ya bisa dilihat dengan hijau nah ini ini retikelnya dotenganya nyala ya bisa sampai enam level kecerahannya nah sampai enam level kecerahannya nah disesuaikan aja warna merah Oke coba kita lihat eh ininya lampunya gimana Oke itu eh lampunya yang warna merah kelihatan tengahnya nah sebenarnya dia ada juga di garis-garisnya kelihatan juga sih ini sebenarnya kalau yang level 6 nih agak susah ya cuma kelihatan merah dia untuk lampu retikelnya bisa dilihat nih merah ya Oke untuk retikelnya mari kita lihat ya kita lihat retikelnya Oke seperti ini ini bentuk retikelnya ini bentuk retikelnya di 25 meter lah posisi tetangga depan depan rumah ini mau dijual lagi rumahnya nah ini jumlah ya ini jumlah bisa dilihat ini jumlah seperti ini retikelnya masih kecil karena karena EPP Oke Zoom 6 kita rubah coba kita rubah ke Zoom 8 eh jam 10 aja jam 10 ini jam 10 seperti ini retikelnya kita taruh betah seperti ini ini retikelnya jam 10 oke ini jam 10 bisa dilihat ini jam 10 ini retikelnya masih kecil Oke coba kita rubah ke Zoom 16 ya Oke ini Zoom 16 ya bisa dilihat ini Zoom 16 ini Zoom 16 ini Zoom 16 oke terus kita coba Zoom full Zoom Zoom 24 oke ini Zoom 24 nah ini posisi retikelnya sudah paling besar ini coba kita besarin lagi ya nah seperti ini nah ini Zoom 16 ini zoom paling full Zoom 24 oke sorry ya goyang-goyang susah ini goyang sedikit hilang dia nah ini dia oke ini veron ya ini goyang-goyang ini kabur dia aku pakai kamera HP aja ini ini sambil saya tahan ini kayak nggak nggak telur goyang oke nah seperti itu bentuk retikelnya oke itu dia bentuk retikelnya jika teman-teman berminat silahkan hubungi WA saya ya di sini atau langsung di inbox aja oke ini mantap ya buat hunting saya sudah pernah pakai ini buat hunting mantap lensanya jernih oke main to ret juga pasti bisa ini oke itu aja review singkat dari saya sekian dan terima kasih mantap 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 sampai jumpa tiga terima kasih